Salam jumpa sahabat bersama Oktavian, guru anda tentang Law of Attraction Kali ini saya memberi judul pembahasan Salah Kapra tentang Law of Attraction Suatu kali saya menerima email dari seorang ibu bernama Cindy Dia mengeluh begini Pak, saya sudah berdoa sepanjang tahun, tetapi mengapa ya penyakit saya ini tidak kunjung sembuh Kemudian di lain waktu, ada seorang pendakang elektronik di Glodok Plaza Mengirimkan WA kepada saya, isinya kurang lebih sama Mas, saya itu melakukan imajinasi kreatif sepanjang malam Hampir 7 bulan berturut-turut Tetapi mengapa ya, utang-utang saya justru makin banyak saja Dan satu lagi, seorang pemuda lulusan S2 Dia mengirimkan WA kepada saya dengan nada serupa Saya rajin bersedekah Tetapi, saya tetap saja menganggur sampai sekarang Tolonglah saya pak Saya lalu melakukan sesi konseling secara online dengan mereka Namun dengan cepat, saya mengerti mengapa mereka gagal Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan Kesembuhan ataupun kebebasan finansial Alasannya ternyata, mereka tidak berusaha Mereka tidak sungguh-sungguh memperjuangkan impiannya Mereka salah mengerti Karena mereka hanya duduk diam Dan berharap surga terbuka mengirimkan mujijatnya Rupanya mereka adalah bagian dari 88% orang yang salah mengerti tentang iman dan mujijat Mereka berpikir bahwa mujijat terjadi semata-mata Karena seseorang melakukan doa Imajinasi kreatif Visualisasi Sedekah Menulis dengan teknik 5x5 Scripting atau journaling Tepuk-tepuk ajaib EFT SEFT Hipnosis Meditasi Afirmasi Ho-ho porno-porno Dan lain sebagainya Yang banyak ditawarkan di internet itu Bukan demikian sahabatku Bukan demikian Pintu mujijat itu hanya akan terbuka Bila kita mengetuknya Ingat Pintu mujijat akan terbuka bila kita mengetuknya Bila perlu mengetuknya dengan keras Dan bahkan berulang-ulang Ketukan-ketukan itu berupa Usaha Jerilah Semangat berkotor-kotor Dengan cucuran keringat Ketukan pintu mujijat itu adalah Sebagaimana seorang pelajar Yang belajar siang malam Untuk mendapatkan nilai yang baik Ketukan itu juga berupa Bagaimana seorang penari Yang setiap hari berlatih berjam-jam Sampai mahir Walaupun kakinya mungkin lecet Karena sepatunya Ketukan itu juga bagaimana Seorang bapak gojek Yang penuh sabar dan semangat Mengantar para penumpangnya Ketukan itu juga bagaimana Seorang pebisnis Yang jatuh bangun Membangun bisnisnya Dari warung kecil Hingga menjadi seorang konglomerat Ada pun doa Imajinasi kreatif Visualisasi Sedekah Menulis dengan teknik 55x5 Scripting Journaling Tepuk-tepuk ajaib EFT SEFT Hipnosis Meditasi Afirmasi Ho'oponopono Itu hanyalah penguat saja Bagimu Dalam rangka Untuk bertindak Jadi Berjuanglah Berjeri lelahlah Ambil tindakan yang masif Itulah kendaraan Yang menyamin Akan sampai pada tujuan Ingatlah Berjuang Berjeri lelah Tindakan masif Tidak akan pernah Dapat tergantungan Oleh cara Apapun juga Dan nama tuhan Dipermuliakan Dengan setiap Tetes Keringat anda Sampai jumpa